Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari ke berapa ramadhan ya sekarang teh aduh sampai lupa hari kedua ya baru pertama kali buka puasa dan dua kali taraweh di pagi ini daripada kita setelah subuh tidur lagi mari kita membahas kembali tentang beberapa fitur TubeBuddy salah satu aplikasi yang wajib dimiliki oleh para youtuber terutama youtuber pemula kita akan bongkar satu-satu atau lihat kelebihan-kelebihan apa saja dari TubeBuddy yang bisa dimaksimalkan untuk memaksimalkan channel youtube kita sehingga time to time grow ya dari waktu ke waktu meningkat sebetulnya kita harus sabar ketika upload video nice dan pengunjungnya hanya sedikit karena algoritma membaca seperti apa channel kita apa bahasannya ini tidak bisa seketika ya tidak bisa berjalan dari batas menghitung dari satu membaca dari A jadi membangun kota Italia kota Roma kota Italia dengan Roma juga tidak dalam satu hari jadi membangun channel ini butuh effort butuh tenaga butuh konsistensi minimanya satu hari sekali kita membahas satu topik yang memang mau kita kejar nice karena menurut pengalaman saya pengalaman teman teman saya bukan saya setelah saya mengamati beberapa youtuber-youtuber yang memang membahas tentang teknologi tentang SEO tentang SEO YouTube tentang alaman Facebook itu kan sebetulnya mayoritas orang buka youtube itu untuk hiburan ya tapi tidak sedikit juga yang memang mencari dolar mencari uang otomatis ketika mereka pengen channel youtube-nya besar mereka akan mempelajari tentang bagaimana meningkatkan visitor atau view penonton di youtube dengan organik ya salah satunya dengan TubeBuddy TubeBuddy official ini mempunyai beberapa kelebihan saya akan coba ini kalau sudah install extension di postingan sebelumnya saya sudah bahas extension seperti apa pasang extension di google chrome kayak gimana nah saya akan coba ini bulk and misc tools saya akan coba kova center nah kova center ini lebih ke bagaimana kita mengecek keseluruhan postingan kita apakah postingan kita ada yang apa diperuntukkan untuk anak-anak atau tidak diperuntukkan untuk anak-anak ini langsung kecek ya dari judul atau deskripsi ataupun isi video oleh kova center kita klik dulu kova centernya biar teman-teman lebih paham nah disini what's video on your channel I'm made for kids TubeBuddy can scan your channel ini otomatis scan and survey videos that youtube has identified as made for kids biasanya kita suka lupa ya suka salah menentukan mana yang made for kids mana yang not made for kids nah ini saya juga kayaknya ada beberapa yang atau mudah-mudahan lolos semua ya kita coba channel hdg team apakah sudah ini kova stand for the children's online privacy protection act ada ambulan lewat kova itu singkatan dari children's online privacy protection act nanti dibaca-baca ya apa gunanya karena dulu tidak ada seperti ini tapi baru mungkin beberapa tahun kemudian ada ada kova ini yang memang bagaimana iklan itu harus tepat ke orang yang tepat tidak maksudnya ke anak-anak di jejeli ikan-ikan terutama ada beberapa konten iklan dewasa begitu kurang lebih start scan scanning public video ini butuh beberapa waktu nah ada salah satu video yang memang tidak diperuntukkan ini yang yang video made for kids maksudnya ini harus harus ada apa ada di checklist made for kids supaya ada saringan untuk iklannya untuk penonton kalau ini sudah jelas selolosnya video not made for kids jadi untuk dewasa jadi iklan-iklan dewasanya juga bisa masuk maksudnya iklan dewasa itu bukan iklan ini ya tapi iklan yang konten-kontennya memang cocok atau sudah cukup untuk ditonton oleh anak dewasa nah disini ada dua guru SMA di medan baku hantam nah ini kena untuk video made for kids kita cek dua kita cari saja disini ya jangan disini oke baku hantam baku hantam daripada bikin repot hal seperti ini mendingan ini sebetulnya sudah di remove kita delete forever aja ya supaya tidak menghalangi pemandangan dan tidak detect delete forever kalau anda bisa sesuai kebutuhan anda apakah di save draft atau di apa tapi minimanya untuk ngecek kadang kita main checklist checklist saja tanpa mengetahui apa itu yang maksudnya made for kids not made for kids gunanya buat apa baca-baca dulu nanti seperti apa jadi secara garis pesannya begini ketika kita checklist not made for kids berarti ini bisa konten-konten ini bebas dilihat oleh orang-orang dewasa jadi bisa ditonton dan iklan-iklan yang masuknya juga bisa bisa lebih varian nah kalau yang barusan yang ke detect yang made for kids memang diusahakan bahwa konten ini memang diperuntukkan untuk bukan diperuntukkan untuk anak-anak tapi lebih ke akan ada saringan penonton sehingga biasanya ada pertanyaan sedangkan Anda sudah berusia di atas 18 tahun apa kurang lebih seperti itu itu kova nah selanjutnya kita akan lihat fitur lainnya demonetization double check nah ya ini kita cek i'm missing out nah ini lebih ke revenue because of demonetized videos that you don't know about nah ini sebetulnya ngecek apakah video-video kita itu layak untuk demonetize atau tidak layak kalau tidak layak nanti akan ada pemberitahuan dari software v2 eh software tube body-nya nah kita start di sini gampang ya cepat banget coba kita kasih yang agak lamanya processing complete berarti semua bisa di apa semua bisa dimonetize selain itu ada yang lainnya kita cari channel backup udah kebayang ya view schedule juga udah kebayang find and refresh ini nanti nah ini kalau channel backup kita coba klik nah ini following metadata will be backup nah ini untuk nge-backup only backup video since my successful backup ini untuk nge-backup data video kita video id-nya channel id-nya deskripsi privacy kategori titik text dan publish ada 289 video tapi saya tidak akan melakukannya ya tapi buat teman-teman yang mau nge-backup channel kita mau di-backup di sini di tube body sangat mudah tinggal klik 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 kalau start backup tinggal klik start backup kita coba coba saja ya body backup oh 5 menit sampai 24 jam itu dia complex channel backup itu body channel backup you can check status and download oh ada nanti di sini nih mereka akan kirim email ketika backupnya selesai itu saja cara nge-backup yang satu lagi view schedule kalau schedule ini sudah kebayang ya schedule publish dan lain-lain ini sangat mudah lah di youtube-nya juga ada itu yang copacenter sama mengecek made for kit atau tidak dengan mengecek apakah video-video kita bisa dimonetize atau layak dimonetize nanti setelah serat monetize-nya masuk bisa atau tidak dua itu saja dulu di pagi ini mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekan langsung untuk rekan-rekan yang mau upload to body silahkan lihat di deskripsi upload to body-nya install ada free ya ada free 30 hari anda bisa memakai free 30 hari di link di bawah ini silahkan untuk itu saya cukupkan sekian Rupit Oji dari RGDGT mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa di hari kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh